PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Dari jumlah tersebut, Bapak Surgawi kita yang baik hati mengatakan bahwa kita dapat makan dengan bebas. Kita dapat menikmati buah-buahan, sayuran, biji-bijian tanpa melakukan kekerasan terhadap hukum keberadaan kita. Makanan ini yang disiapkan dengan cara yang paling sederhana dan alami akan menyehatkan tubuh dan mempertahankan kekuatan alaminya tanpa menggunakan daging-daging Dikutip dari Testimonies for the Church, Jelitiga, halaman 50 Orang-orang yang terbiasa dengan makanan lesat yang sangat merangsang mempunyai selera yang tidak alami dan mereka tidak langsung dapat menikmati makanan yang biasa dan sederhana perlu waktu untuk mengembalikan cita rasa menjadi normal dan supaya lambungnya pulih dari penyalahgunaan yang dideritanya tetapi mereka yang tekun dengan penggunaan makanan yang menyehatkan selang beberapa waktu kemudian akan merasa lesat cita rasanya yang halus dan nikmat akan dihargai dan itu akan dimakan dengan kenikmatan yang lebih besar daripada makanan mewah yang tidak menyehatkan dikutip dari hidup yang terbaik halaman 281 dan 282 demikian bacaan renungan kita pagi ini Tuhan Yesus memberkati Terima kasih atas penata layanan Sudari Karla Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi Sudaraku Dalam Tuhan Apakah makanan yang Allah sediakan bagi kita? Councils for the Church halaman 229 paragraf 1 menjelaskan Mereka yang makan daging hanyalah makan biji-bijian dan sayur-sayuran dari tangan kedua Karena hewan menerima dari hal-hal ini Nutrisi yang menghasilkan pertumbuhan Kehidupan yang ada di biji-bijian dan sayuran masuk ke dalam pemakannya Kita menerimanya dengan memakan daging binatang itu Jauh lebih baik untuk mendapatkannya secara langsung dengan memakan makanan yang disediakan Allah untuk kita gunakan Artinya, daging bukanlah makanan yang Allah sediakan bagi kita Tetapi biji-bijian dan sayur-sayuran Kenapa daging bukanlah makanan yang Allah sediakan bagi manusia? Sebab The Review and Herald tanggal 2 April tahun 1914 paragraf 9 berkata Tidak akan ada kematian di Eden Buah dari pohon-pohon di taman adalah makanan yang dibutuhkan manusia Jika daging adalah makanan yang Allah sediakan bagi manusia Maka akan ada kematian hewan-hewan di taman Eden Tetapi tidak Allah tidak mau ada kematian di taman Eden Dan karenanya Allah sediakan makanan yang tidak perlu membunuh Yaitu buah-buahan Hanya setelah air bah, Allah izinkan manusia makan daging Tetapi Councils for the Church halaman 228 paragraf 2 berkata Dan dia mengizinkan ras berumur panjang itu Yaitu manusia Memakan makanan hewani untuk mempersingkat hidup mereka yang berdosa Segera setelah air bah, ras mulai berkurang dengan cepat Dalam ukuran dan usia Itu sebabnya renungan hari ini berkata Dalam Agama yang Bersinar halaman 92 paragraf 1 Kita dapat menikmati buah-buahan, sayuran, biji-bijian Tanpa melakukan kekerasan terhadap hukum keberadaan kita Makanan ini yang disiapkan dengan cara yang paling sederhana dan alami Akan menyehatkan tubuh dan mempertahankan kekuatan alaminya Tanpa menggunakan daging-daging Memakan biji-bijian, sayur-sayuran, serta buah-buahan Tidak perlu kekerasan Tidak perlu membunuh Dan cara penyiapannya pun sederhana Serta hasilnya menyehatkan Sebab itulah makanan yang Allah sediakan Perhatikan penjelasan berikut ini tentang makanan yang Allah sediakan Councils for the Church halaman 228 paragraf 3 berkata Dia memberi mereka makanan yang paling sesuai untuk tujuan ini Bukan daging, tetapi mana roti sorga Hanya karena ketidakpuasan mereka dan persungutan mereka untuk kuali-kuali daging di Mesir Maka makanan hewani diberikan kepada mereka Dan ini hanya untuk waktu yang singkat Penggunaannya menyebabkan penyakit dan kematian bagi ribuan orang Suderaku dalam Tuhan Makanan yang Allah sediakan dan makanan yang Allah izinkan berbeda Yang Allah sediakan adalah yang sesuai dengan tujuan Allah bagi kebaikan dan kesehatan kita Tetapi yang Allah izinkan adalah karena keinginan kita oleh sebab dosa Itu sebabnya membawa penyakit dan kematian Agar kita belajar untuk menurut akan kehendak Allah yang membawa keselamatan Mengapa orang-orang Israel rindu akan kuali-kuali daging orang Mesir? Renungan hari ini berkata dalam Agama Yang Bersinar halaman 92 paragraf 2 Orang-orang yang terbiasa dengan makanan lezat yang sangat merangsang Mempunyai selera yang tidak alami Dan mereka tidak langsung dapat menikmati makanan yang biasa dan sederhana Orang Israel sudah terbiasa dengan makanan lezat yang merangsang Makanan yang merangsang adalah karena berbagai bumbu dan rempah yang digunakan Itu sebabnya mereka rindu Demikian juga dengan Israel rohani Rindu dengan makanan duniawi yang merangsang Sebab makanan yang Allah sediakan biasa dan sederhana Makan buah dan biji-bijian tidak bisa merangsang Demikian juga dengan sayur bila hanya dengan sederhana disiapkan Tidak merangsang Itu sebabnya banyak yang berusaha memasak sayur dengan berbagai macam bumbu dan rempah Agar sayur jadi merangsang Mereka yang biasa makan makanan merangsang Akan dituntun kepada kerinduan untuk makan makanan yang lebih merangsang lagi Karenanya perlu waktu untuk kembalikan ke cita rasa normal manusia Sebagaimana yang Allah ciptakan dalam hidup kita Oleh sebab itu mulailah makan makanan yang Allah sediakan Dan siapkanlah dengan biasa dan sederhana Itu sebabnya Roh Nubuat menasihatkan dalam An Appeal to Mothers halaman 20 paragraf 1 yang berkata Kita harus menginstruksikan mereka Dengan ajaran dan teladan bahwa Kita tidak hidup untuk makan Tetapi kita makan untuk hidup Kita harus mendorong dalam diri anak-anak kita Kecintaan pada pikiran yang mulia Dan karakter yang murni dan bajik Untuk memperkuat di dalamnya persepsi moral Cinta akan hal-hal rohani Kita harus mengatur cara hidup kita Membuang makanan hewani Dan menggunakan biji-bijian Sayuran dan buah-buahan Sebagai bahan makanan Dan seperti Israel Jasmani Akan ada orang yang menuruti perintah Tuhan Yaitu untuk membuang makanan hewani Dan menggunakan biji-bijian Sayuran dan buah-buahan Sebagai makanan mereka Dan akan ada orang yang akan Memberikan banyak alasan Untuk membela dirinya Agar tidak perlu menuruti nasihat ini Yang manakah kita? Adalah doa kami Agar kita menuruti perintah Tuhan Menuruti akan kehendaknya Untuk memakan makanan Yang Allah sediakan bagi kita Sebab itu bukan hanya Untuk kebaikan dan kesehatan kita Tetapi juga untuk kebaikan pikiran Dan karakter kita Kiranya ini menjadi pembaharuan Dan sukacita bagi kita Tuhan memberkati Saya bawa dalam nama Yesus Amen Mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga Allah pencipta Langit dan bumi Laut dan segala isinya Allah yang maha besar Maha kuasa Sumber segalanya Yang kami sembah selalu Melalui anakmu yang tunggal Yesus Kristus Terima kasih atas Nasihat penting pada pagi hari ini Tentang Makanan yang Tuhan sediakan Makanan yang engkau sediakan Dan yang engkau izinkan Makanan yang engkau sediakan Adalah sesuai dengan tujuanmu Yaitu demi kebaikan Dan kesehatan kami Tetapi oleh karena dosa Kami menginginkan Makanan yang kami mau Engkau izinkan Bukan demi kebaikan kami Tetapi supaya kami belajar Bahwa makanan yang kami inginkan itu Membawa penyakit dan kematian Oleh karenanya Dinasihatkan kepada kami Untuk membuang Makanan hewani Dan mulai memakan Makanan yang Allah sediakan Biji-bijian Buah-buahan Sayur-sayuran Dan menyediakannya dengan sederhana Tanpa harus merangsang Agar itu Melatih pikiran kami Dan karakter kami Menjadi baik Dan kami menjadi manusia-manusia Yang sehat Karena tolong kami ya Bapak Curahkan roh anakmu Dalam hidup ini Sebab hanya dengan Kediran roh Kristus Kami dapat berbuat Yang benar di depanmu Menuruti akan kehendakmu Beserta kami Sepanjang hari ini Kehendakmu yang jadi Ampun kami akan Dosa dan salah Karena kami berdoa Hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal Yesus Kristus Yang adalah Tuhan Dan jurus selamat kami Amin Terima kasih telah menonton